Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Tuan Mister Pujo Sekarang saya akan Memberikan guidance Petunjuk bagaimana Menyeduh Drip to Brook Drip to Brook dari produk kami Produk kami itu Apa namanya Kopi Tuan Mister Pujo Ini nanti memang banyak Origin location nya Apakah itu Luak teknologi Apakah Natural Apakah full wash Apakah semi wash Nanti akan kita Apa Akan kita Beritahu Di dalam Bungkusnya Nah ini Produk kami itu Seperti ini Kemudian Bagaimana Cara Apa Ngedrip to Brook Ngedrip to Brook Kalau Kalau tinggi ini Itu bisa untuk drip Bisa untuk drip Sama drip to Brook Tapi kalau ini Yang pendek ini Tapi lebih lebar Itu Itu buat Drip to Brook langsung Biasanya kalau orang Jawa itu kan Selalu teringat-ingat Apa namanya Kopi to Brook Kopi to Brook Kopi to Brook tanpa gula Kopi garis lurus Itu Jadi Apa Jangan lupa Jangan lupa Ini D D Gunteng Digunteng Digunteng Seperti itu Nah Gitu kan Kita lihat Bismillahirrahmanirrahim Wah Ini Apa Prosesnya Pruing Kita biarkan dulu 40 detik Ada yang Apa Suka Yang 45 Mangga 40 Detik Mangga Gitu Itu kan Akan tahu Apa Awalnya Bagaimana Dan ini eksperimen Gitu ya Tidak harus Plek Seperti ini Gitu ya Masing-masing Orang itu punya Hobi Bagaimana Menyeduh Harus Bereksperimen Terus Gitu Nah Ini Kurang 5 detik 5 4 3 2 Go Ini Kalau Istilahnya Belum Nyinggol Ini Istilahnya Belum Nyinggol Apa Dasar Apa Namanya Drapegnya Itu namanya Masih Draping Gitu ya Dan Kadang-kadang Kita bisa juga Apa Namanya Agak Eksperimen Ini kan Kental sekali Gitu ya Ini kental sekali Kan Biasanya Kalau di Cafe-cafe Itu kan Ada Kopi yang Wah Kental sekali Apa Namanya Seloki Hanya pakai Seloki Yang kita Rasain juga Gak apa-apa Ini masih Drip Kan Gitu ya Dirasain Seperti apa Yang namanya Kopi Kental Wah Betul-betul Enak Banyak Nah Dicipit-dikit Kan Gitu ya Kembalikan Lagi Kemudian Di Apa Dilanjutkan Gitu ya Gitu Jadi Kita harus Mempunyai Cara Menyeduh Yang unik Gitu ya Ini Masih Drip Masih Drip Tapi Kemudian Ini adalah Sudah Mulai Proses Tubruk Karena Apa Sudah Mulai Apa Namanya Merendam Merendam Begitu Nanti Kalau sudah Apa Full Kerendam Itu Ditunggu Empat Menit Empat Menit Baru kita Minum Dan Nanti Istilahnya Kalau Ini Pakai Timbangan Gitu ya Itu Pas Apa Namanya 200 Milli Gitu ya 200 Milli itu Berhenti Gitu Tapi Tapi Kalau Ini Sudah Standar Sudah Standar Dengan Eksperimen Kami Kalau Istilahnya Atasnya Ini Kan Ada Ada Kopinya Gitu ya Itu Kopi Pas Terendam Itu Istilahnya Pas 200 Milli Gitu Iya Ini Tubruk Nah Ini Apa Ini Cangkir Memang Spesial Buat Drip Tubruk Ya Kita Tunggu Empat Menit Dari Sekarang Nah Gitu Kan Dari Sekarang Jadi Istilahnya Kita Akan Mengenal Coffee Drip Pakai V Shaky Tapi Kemudian Tidak Setiap Orang Punya Alatnya Tidak Setiap Orang Punya Alatnya Seperti Ini Buat V Shaky Gitu Kan Terus Kemudian Kalau Cafe Cafe Nya Ngatri Atau Bagaimana Akhirnya Memakai Drip bag Seperti itu Memakai Apa Namanya Drip Karena Apa Bisa Dibawa Di dalam Mobil Bisa Dibawa Traveling Kalau Ke Hotel Atau Sedang Meeting Sedang Apa Gampang Gak Gak Usah Bawa Apa Namanya Seperti Ini Cukup 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 Bisa Beli Drip bag Coffee Drip bag Seperti Ini Nanti Macam Macam Itu Original Asalnya Dari Mana Sudah Dihitung Sudah 4 Menit Dan Kalau sudah 4 Menit Ini 200 200 Kalau Sudah Diangkat Begini Itu Kalau Ditimbang Nanti Dipasin 150 Gram Adia 150 Apa 150 Mili Ini Jadi Masih 110 110 Kopi Drip Tubrok Tuan Esther Pujok Begitu Ini Kopi Garis Lurus Kopi Tanpa Gula No Sugar Coffee Black Coffee Apalagi Istilah Gitu Dan Kemudian Istilahnya Tadi Itu Semua Harus Bisa Bagaimana Merasakan Kopi Yang Baik Yang Benar Jangan Minum Karena Haus Saja Karena Kalau Haus Minum Tau Kan Abis Bagaimana Merasakan Bagaimana Minum Kopi Itu Sebagai Hopi Dan Happy Kan Gitu Ditekok Supaya Kopinya Itu Berputar Di bawah Lidah Masih Panas Masih Panas Tunggu Dan Kemudian Kita Bisa Belajar Bodi Apa Ya Pahit Apanya Terus Kemudian Agak Di Wah Ini Strong Apa Enggak Gitu Ya Ada Bau Apa Ada Rasa Aroma Klenkeng Apa Enggak Gitu Ya Nekmat Sekali Nekmat Sekali Jadi Kita Harus Tahu Bagaimana Menekmati Minum Kopi Dengan Benar Gitu Ya Dan Biasanya Kawan Kawan Yang Praktisi Keto Fastosis Lifestyle Itu Akan Jadi Mania Kopi Hitam Kopi Garis Lurus Kopi Tanpa Gula Karena Apa Lambungnya Benar Gitu Ya Lambungnya Udah Benar Nggak Damah Sehingga Kopi Itu Kuat Gitu Kenapa Biasanya Bikin Kembung Itu Adalah Gula Kalau Memakai Apa Kopi Saset Itu Kan Ada Gulanya Ini Sebenarnya Beli Kopi Atau Beli Gula Kan Gitu Ya Kalau Kopi Apa Namanya Hitam Tanpa Gula Oh Katanya Ada Mah Perih Tapi Kalau Sudah Praktisi Keto Fastosis Lifestyle Itu Lambungnya Kuat Sehingga Parameternya Adalah Ngetesnya Kuat Nggak Minum Kopi Garis Lurus Kan Gitu Benar Benar Luar Luar Biasa Saya Kira Itu Bagaimana Yang Namanya Apa Menyeduh Kopi Dripback Gitu Kan Tapi Ternyata Prosesnya Menyeduh Itu Tidak Hanya Drip Saja Tapi Sebagai Drip To Bro Nah Gitu Dan Terima kasih Jangan Jangan Lupa Bantu Kami Untuk Subscribe Gitu Kan Like Gitu Ya Share Dengan Kawan-kawan Kalau Ini Sangat Bermanfaat Gitu Ya Demikian Salam Dari Kami Tuan Mister Pujo Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh